Halo Sobat TVOI, tahukah kalian bahwa kanker payudara menempati urutan pertama sebagai penyumbang kasus kematian tertinggi di antara kasus kanker lainnya di Indonesia? Tak hanya kaum wanita, kaum pria pun juga dapat terkena penyakit mematikan ini. Data Globocan tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau sebanyak 16,6 persen dari total 396.914 kasus baru kanker di negeri ini. Sementara itu, jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus dan 70 persen di antaranya baru terdeteksi di tahap lanjut. Untuk kasus kanker payudara pada pria, biasanya dialami pada rentang usia 60 hingga 70 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Kanker Payudara Internasional di bulan Oktober, Rumah Sakit Universitas Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengadakan acara sosialisasi mengenai upaya pengenalan dan pencegahan kanker payudara di Auditorium Juwono Sudarsono Fisipu I. Dr. Aris Ramdhani, spesialis pedah yang banyak menangani kasus kanker payudara mengatakan, penyakit ini sulit disembuhkan. Kemungkinan penderita untuk sembuh juga kecil. Meski demikian, ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Yang sudah banyak dilakukan namanya adalah sadari atau periksa payudara sendiri. Periksa payudara sendiri bisa dilakukan sendiri dengan cara memeriksakan payudaranya berdiri di depan kaca, kemudian melihat payudara, kemudian juga ada perabaan. Dan untuk melakukan sadari bisa dilihat di internet bagaimana caranya. Intinya melakukan pemeriksaan payudara dengan perabaan secara sistematis, yang kemudian bisa mendeteksi adanya benjolan atau tidak. Ya, sadari bisa dilakukan oleh siapa saja, dan dengan cara yang cukup mudah. Pada wanita, saat yang tepat melakukan sadari yaitu pada hari ke-7 hingga ke-15 setelah haid hari pertama. Jika sobat TVUI sudah melakukan sadari dan menemukan benjolan yang aneh, langkah selanjutnya adalah segera lakukan sadanis atau periksa payudara klinis alias konsultasi ke dokter. Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, setelah pasien mengetahui atau menyadari adanya benjolan di payudaranya, dia akan datang ke dokter. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti misalnya USG jika di bawah usia 40 tahun, ditambah mamografi jika usianya di atas 40 tahun. Setelah itu benjolan yang sudah dicurigai ganas, maka harus dibuktikan ganas dengan cara biopsi. Setelah terbukti ganas, baru akan melakukan terapi yang selanjutnya, seperti misalnya operasi ataupun mungkin kemoterapi terlebih dahulu. Nah sobat TVUI, yuk mulai peduli pada kesehatan diri kita sendiri. Lakukan pemeriksaan sejak dini, terutama jika sobat TVUI memiliki riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara ataupun kanker lainnya. Dengan deteksi dini, kita juga bisa membantu mengurangi angka kematian akibat kanker payudara bukan? Tim Liputan, TVUI Terima kasih telah menonton!